Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin salah satu ide jualan frozen food lagi Ini cocok banget buat semilan di rumah buat bekal ataupun buat sarapan Lumer banget dan bikin lagi Nah mau tau gimana cara aku buatnya simak terus videonya sampai akhir Nah disini aku udah siapin 600 gram kentang yang udah dikupas Dipotong-potong dan dicuci bersih Kemudian kentangnya mau aku kukus sampai matang ya Nah ini kentangnya udah matang aku mau coba tes tusuk dulu Nah ini sudah empuk sampai dalam ya Ini langsung aja mau aku angkat dari kukusan kemudian disisikan Nah kentangnya mau langsung aku haluskan ya teman-teman Jadi ini aku masukkan ke dalam wadah yang lebih besar Aku ambil sedikit-sedikit dulu Untuk menghaluskannya disini aku pakai ulekan kayu kayak gini Terserah mau diulek ataupun pakai penghalus kentang juga boleh banget Dengan cara apapun boleh ya teman-teman Kalau udah halus selanjutnya aku mau masukin lagi kentangnya Kemudian dihaluskan sampai semua kentang selesai ya Nah kalau dirasa kentangnya udah benar-benar halus Kemudian disini aku mau tambahkan 10 gram susu bubuk atau sekitar 1 sendok makan Tambahkan juga setengah sendok teh garam Lalu tambahkan setengah sendok teh lada bubuk Kemudian aku mau tambahkan setengah butir biji pala Ini langsung aku parut aja Kalau ada biji pala bubuk juga boleh banget ya Nah kemudian ini diaduk sampai tercampur rata Kalau teman-teman gak suka pakai pala bubuk Boleh di skip Tapi menurut aku pakai pala itu lebih wangi Nah kalau udah tercampur rata sisikan dulu Lanjut aku mau bikin isiannya Disini aku mau tumis 1 sendok makan margarin Margarinnya dicairkan Kalau gak mau pakai margarin Boleh juga pakai minyak goreng ya Kalau sudah cair Tumis bawang bombay dan bawang putih Yang sudah dicincang kasar kayak gini Ini langsung aja dimasukin semua bawangnya Lalu dimasak sampai harum dan juga layu Nah kalau udah lanjut Masukkan 150 gram daging giling Ini dagingnya ditumis sampai berubah warna atau matang ya Kalau gak ada daging giling Boleh juga pakai daging ayam ya teman-teman Atau boleh juga pakai kornet Nah kemudian kalau sudah matang dagingnya Aku tambahkan 1 bawah wortel Yang udah dipotong dadu kecil-kecil seperti ini Langsung aja campurkan semua wortelnya Untuk bumbu-bumbunya disini pakai garam Kaldu ayam bubuk Lada bubuk dan juga gula pasir Kalau ada kaldu jamur boleh ditambahkan ya Lalu tambahkan 50 ml air Nah fungsi air disini Supaya wortelnya itu benar-benar matang Jadi sedikit direbus ya Ini dimasak sampai airnya menyusut Kalau airnya sudah menyusut kayak gini Kemudian step terakhir disini aku tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis Boleh juga pakai daun seledri Sesuai selera aja Kemudian ini ditumis sebentar Kalau sudah benar-benar airnya susut ini dimatikan Dan langsung aku campurkan ke kentangnya ya teman-teman Jadi ini langsung aja dicampurkan dalam keadaan panas Nggak harus nunggu dingin Kemudian ini diaduk rata Aku aduknya pakai centong seperti ini ya Sampai benar-benar tercampur rata Kalau sudah tercampur rata kayak gini Step selanjutnya aku mau bentuk kroketnya Disini aku pakai sarung tangan ya teman-teman Berhubung stok sarung tangan aku tuh abis Tinggal satu jadi tangan yang satunya aku nggak pakaiin sarung tangan Tapi ini tanganku sudah benar-benar bersih ya Kalau teman-teman nggak pakai sarung tangan Dan usahakan tangannya dioles dengan minyak Supaya tidak lengket Nah ini aku bentuk lonjong Untuk bentuk sebenarnya sesuai selera teman-teman aja Mau bulat atau mau lonjong seperti ini boleh ya Untuk beratnya ini aku kira-kira aja ya teman-teman Jadi memang ini nggak aku timbang Jadi seperti ini Nah ini lakukan sampai selesai Nah ini semuanya udah dibentuk Untuk satu resep ini menghasilkan 20 pcs ya Nah kalau udah ini langsung aku mau baluri dengan tepung panir Untuk celupannya disini aku ada tepung terigu Kemudian ada kocokan telur dan tepung panir Untuk tepung panirnya disini aku blender dulu Supaya lebih halus Ambil satu buah kroket Kemudian gulingkan ke tepung kering seperti ini Lalu masukkan ke dalam kocokan telur Sampai merata Sampai semuanya basah ya teman-teman Kemudian kalau sudah langsung aja gulingkan ke tepung panir Sampai menupi semua kocokan telurnya Nah untuk penculupnya disini aku lakukan Dua kali penculupan ya teman-teman Supaya hasil kroketnya itu benar-benar kokoh Dan gak gampang bocor Kalau pakai dua kali penculupan Pada saat matang itu kroketnya akan kokoh ya Dan gak gampang meleat ya teman-teman Jadi aku lebih sarankan pakai dua kali celupan seperti ini Jadi untuk total penggunaan telur Aku pakai dua butir telur untuk satu resep ini ya Kalau teman-teman gak mau pakai kocokan telur Kalau ada stok putih telur bisa pakai putih telur Atau boleh juga pakai tepung terigu yang dicairkan dengan air ya Nah ini lakukan hingga semuanya selesai Nah ini semuanya sudah di tepung panir Kemudian ini mau aku taruh freezer dulu minimal satu jam Supaya tepung panirnya itu benar-benar nempel ya Nah kalau sudah satu jam didiamkan Ini udah bisa digoreng Ini aku goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan Goreng menggunakan api sedang cenderung besar Ini goreng cukup sebentar aja Sampai kuning kecoklatan Gak perlu goreng terlalu lama Karena ini kan sudah matang bagian dalamnya ya Jadi kita perlu mematangkan bagian luarnya aja Jadi cukup sampai kuning keemasan itu sudah cukup ya teman-teman Jadi tidak perlu sampai kecoklatan Karena biasanya kalau terlalu lama menggoreng Itu nanti akan rawan bocor teman-teman Jadi ini cukup sebentar aja Nah kalau satu sisi sudah mulai kecoklatan Ini langsung dibalik aja Dan lanjut goreng sampai kuning keemasan Kalau sudah kecoklatan seperti ini Ini langsung aja diangkat Dan ditiriskan Jadi gorengnya itu tidak perlu terlalu coklat banget ya Nah seperti ini cukup Ini dia hasilnya yang sudah digoreng Tuh hasilnya cakep Mulus Gak pecah-pecah ya teman-teman Ini cocok banget kalau mau dijual Nah sekarang kita mau lihat bagian dalamnya seperti apa Tuh ini bagian kulit luarnya itu kokoh banget Karena tadi kita melakukan dua kali pencelupan ya Untuk bagian dalamnya seperti ini Lumer banget Pokoknya ini enak banget Crispy di luar dan lembut di dalam Tuh ini wajib banget dicoba Buat sarapan maupun ide bekal Atau ide jualan Nah buat teman-teman yang suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih